Bersambung! Konnichiwa! Selamat datang kembali di Januwasu School Edisi Universitas Mana ga jala? Ya, akinya di toko Oke, hari ini aku datang ke VINUS ASO School of Engineering Nah mungkin kalian tau VINUS kan? Tapi ASO itu apa? Jadi ASO itu ASO College yang ada di Jepang Ini adalah joint venture dari VINUS dan ASO Menarik banget ya, jadi... Mantap Gebungan asimilasi antara Indonesia dengan Jepang ya Hasilnya adalah ini, VINUS ASO Kali ini aku ditemenin sama 2 orang mahasiswa dari sini Silahkan! Halo! Halo! Nama aku Juli Andi Juli Andi? Jurusan apa disini? Jurusan Otomotif Robotik Engineering Otomotif Robotik Engineering, wow Sama, Otomotif Robotik Engineering Jurusannya tapi ada banyak disini? Banyak, banyak, ada 3 Oh banyak, 3 Banyak, banyak, 3 3 Jadi 3 itu apa aja? Ada Otomotif Robotik Engineering, Product Design Engineering, Business Engineering Business Engineering Berarti cuma 3 doang pilihan? Iya, tapi itu merupakan gabungan dari beberapa jurusan lain sebenarnya Jadi kaya sebenarnya Oh, jadi satu jurusan tapi bisa dapet banyak gitu? Iya, bener Jadi Otomotif Robotik Engineering itu penggabungan dari teknik informatika, teknik mesin, sama teknik elektro Oh, oke, wow Wow, mantep banget dong berarti ya Iya, kita dapet semua lengkap By the way, yang bedain bidus ASO sama bidus yang lain apa sih? Kita disini mengadaptasikan internasional program Kurikulum yang pakai kurikulum internasional Oke, gurunya? Gurunya ada juga Ada dari Jepang juga Ada dari Jepang juga Ada dari Jepang juga? Kanan? 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 Oke, langsung kita mulai krily-krily-krily lagi Let's go Iki wa shou Oke, sudah sampai di lobi namanya? Iya, lobi. Betul, itu lobi? Lobby. Oh, ada lobinya ya? Iya dong. Dan di lobi ini sudah ada banyak mobil. Ini adalah mobil hasil harian mahasiswa yang ikut UKM namanya The Base. Kami kita ikut lomba yang namanya Share Eko Maratha. Oke. Dan diadakan, kita tahun lalu ikut di Mandarika. Oh, di Mandarika. Menang nggak? Menang dong. Menang? Yang ini kita urutkan 12, yang listrik kita urutkan 5. Yang listrik, mana yang listrik? Oh, listrik. Oh, yang lho. Iya, itu pakai baterai kali ini. Ini kita pakai bensin. Let's see. Ini bikin sendiri semuanya? Iya, semua kita dari... Dari scratch. Dari scratch, dari nol. Bikin mobil sendiri? Iya. Dari bodinya kita mesin-mesin. Langkahnya, desainnya. Jadi bikin lagi sama seorang kita biasanya. Keren banget. Bisa jalan nggak mobilnya? Bisa. Cuman tapi ini mesinnya lagi di toko. Sekarang kita mempersiapkan untuk yang selanjutnya. Oh, mesinnya dimakai lagi gitu. Kita perbaiki lagi supaya bisa... Buat lama berikutnya gitu. Iya. Itu per tahun ya? Jumlah kita ada. Oh, wow. Keren banget. Berarti kalau kuliah di sini, kita bisa bikin mobil ya? Bener. Bisa. Ini bisa masuk nggak sih, ya? Nggak, nggak. Nggak mau, Cikak. Cik. 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 Bagi ini, siapa-siapa bikin? Ada, ada. Kita punya tim. Nah, sebetulnya... Ah, ini dia. Sebetulnya ada tim kita nih, Kak. Oh, ini tim yang bikin? Jadi, tim yang bikin. Iya, kita buka-bikin. Halo. Bis. Oh, ada bajunya juga ya? Ada, ada. Kita punya baju juga buat kita. Kalian bikin ini? Iya. Dan mereka juga driver-nya. Driver-nya juga? Punya waktu lomba. Boleh di... Tentang nggak sih, bro? Boleh, boleh. Kalau bro ini bisa dimasuk. Aku. Nggak bisa. Bisa badannya salah. Bisa. Ini pake yang, dong? Boleh, boleh. Coba. Kita lihat ya. Menang banget sih ini mobil. Tapi, ganteng kursinya ya? Bisa. Oh, lagi dicabut? Kursinya. Lagi dicabut. Oh. Oh, kakinya masuk situ dong. Gini, ini. Kakinya masuk situ. Tuh. Wow. Gitu. Lagi gini. Oh, pasti ada kursi di sini. Oh. Wow. Ini pornotipenya, idenya dari kalian sendiri atau emang harus 3 roda gitu? Oh, enggak. Dibebasin pornotipenya. Oh, dibebasin pornotipenya. Bisa 4 roda, bisa 3 roda gitu. Karena paling efisien kan pasti 2 roda. Bentuknya jadi lebih aerodynamis. Betul. Lebih, gaya geseknya lebih berkurang ya? Wih. Untung aku juga anak IPA ya. Nice, bro. Plain-plain. Tapi, kalau buat gini ada gurunya nggak sih? Maksudnya ada pemimpinnya nggak? Atau... Oh, ada dosis pemimpin. Oh, ada dosis pemimpin. Ah, nggak sih. Karya maan. Oh, karya maan juga. Oh, ini yang produk... Ini yang produk ini ya? Ya, dari desa. Produk desa engineering. Oke. Karya alumni. Oh, ini alumni? Iya. Ini udah jadi alumni sekarang. Oke. Oh, ini dari ini ya? Daun lontar. Iya, iya. Kan nyaman gitu. Eh, menarik juga. Binder tapi dari ini. Iya. Wow. Jadi, dia juga menjadi social entrepreneur. Dia ngajak membina juga ngajak dari pengragin dari Atang Gua. Oke. Jadi, jadi dia masuk ke pasar global. Oke. Gitu. Jadi, awalnya cuma dari... Tugas akhir. Tugas akhir mereka. Tugas akhir. Sekarang malah jadi ini. Tugas akhir mereka. Iya. Oke. Keren. Oke, berikutnya kemana nih? Nah, kita lihat kelas-kelas kita. Oke. Jadi, biasanya kalau di luar orang ini, kita pamerin karya-karya mahasiswa kita. Oke. Yang ini... Ini jangan-jangan kursinya juga nih? Iya. Nah, yang ini nggak. Oh, ini nggak? Yang ini nggak? Oh, ini nggak? Ini kursi yang ini. Oh, ini? Ini karya mahasiswa yang kita yang pergi magang kemarin. Ke Viveri. Oke. Oh, magang habis itu bikin ini? Iya, jadi kalau di sini magang itu, kita harus ciptain barang di perusahaan itu. Misalnya kalau magang ini, harus ada hasilnya dari magang itu. Pressure ya? Iya, pressure. Tapi justru pressure itu yang bikin kita, apa ya? Berkembang. Bikin sesuatu itu, iya. Kan keluar dari zona nyaman. Iya, betul. Jadi harus, mau nggak mau nih ada pressure-nya, jadi harus bikin sesuatu. Idenya dari situ. Kayak misalnya kita mau ngejari tugas, kalau misalnya hamil satu kan biasanya kayak... Lebih encar. Karena ada pressure itu. Tiba-tiba jadi kan? Apa? Tiba-tiba jadi kan? Kayak ada keajaiban itu kan? Iya. Oh, keren. Nah, terus di sini kita juga ada dosen nih. Ada Bu Yoshika adalah head program of product design engineering. Oh, product design engineering. Iya. Siap. Selamat mengetahui. Keren banget. Kalau di sini, berarti mata kuliahnya apa tuh misalnya untuk product design engineering itu? Jadi, base kami itu kan tiga multidisipline ilmu. Satu, teknik industri, arsitektur, dan juga ada product design. Oh, ini gabungan itu ya? Nah, jadi gabungan. Nah, nanti mahasiswa kami itu akan diajarkan ilmu teknik industri. Jadi, bukan hanya kalau produk design biasa itu kan kita lebih kepada estetika sama bertukar. Iya. Sedangkan kalau produk design di engineering kita, kita nggak ada kompetitan lain. Karena memang kita itu sudah ada keilman teknik industri dimana mulai dari ide degenerationnya, kemudian anak mahasiswa mempertimbangkan materialnya, kemudian sustainable produknya seperti apa, produk development seperti apa, proses manufacturingnya seperti apa. Oke. Jadi, secara menyuruh ya? Dari scratch sampai jadi? Ya, sampai jadi, betul. Sampai jadi, betul. Ada ilmunya, base-nya? Ya, jadi makanya anak-anak bikin prototyping. Karena base on project gadi kami. Saya mau ngajar. Iya, mau ngajar. Oh, iya mau ngajar? Iya. Ngajar. Yuk, boleh yuk. Oh, wow. Ergonomic lab. Cokok kelasnya. Nyaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Emang gitu? Iya, budayanya kita gitu. Membiasa alamnya pakai bahasa Jepang di sini. Oh, benar-benar kalau di kelas ini ada? 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 Nah, kami. Kan, kami mempertimbangkan human factor makannya. Karena kan nanti akan pada saat mendesain produk kan untuk user experience-nya. Nah, anak-anak makannya dikenalkan dengan macam-macam tools ini. Oh, tapi ini kelas kalau ngajar di sini? Iya, ngajar di sini untuk Ergonomi. Dan nanti mereka akan ada lab-nya sehingga mereka bisa menguji, kira-kira mengukur gitu ya. Tuan, kami juga dibantu oleh dosen alatnya. Siapa provis di sini. Ya, kita ada semua konon-konon mobil juga. Mau bagikan refleksi gitu ya. Refleksi mobil. Ergonomi ya? Iya, ergonomi. Ergonomi. Dulu pernah belajar sendiri sih. Oh, iya. Dulu pernah ikut obat teknik industri. Mau nggak mau harus belajar ergonomi. Jadi, lumayan ngerti. Ini alat apa ini? Ini isi antropometri. 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 Oke. Yang mau ukur? Ukuran tubuh manusia. Bukan tubuh manusia. Oh, ini berarti muka ya? Iya. Keren banget. Ini bisa ukur lebar kepalanya juga gitu. Jadi, lewat sini. Lebar kepalanya dari? Oh, ini ya? Oh, ini ya? Atas sini kan? Iya. Di atas ada ini ya. Keren banget. Terutama kali aku lihat mesin ini. Gasroomnya kayak kue itu nih. Oh, ini yang simulator ya? Simulator. Oh, simulator mobil? Iya. Ada gamenya gitu? Ada semacam ya. Boleh coba? Boleh coba? Oh. Oh, ini kayak di time zone. Kurang lebih. Oh, start sini ya? Iya. Terus? Ini gas. Oh, game belum masuk. Oh. Oh, ini. Oh, iya. Tiga pedal. Tiga pedal, ya betulah. Ini untuk pindahin. Oh, ini gigi? Betul. Bisa gas ya? Oh, bisa gas. Terus kita kemana ini? Ada. Wow. Let's go. Mari kita ke BINUS ASO. Ada gak di situ BINUS ASO? Gak ada. Gak ada. Wih, keren banget. Kita coba ini ya, ke kiri. Let's go. Kok bisa? Gak ada polisi ya? Biasanya ada peringatannya loh. Oh, iya. Oh, iya gitu. Wih, seru banget. Baru-baru juga. Baru-baru juga. Baru. Kulis sambil kayak gitu menyenangkan. Langsung praktek gitu. Buat belajar apa, human factor juga kan. Berkendara tuh bagiannya. Iya, iya. Berarti belajarnya tentang ininya ya? Kayak ininya kan? Kursinya. Iya, kursinya. Terus kemudian apa, reflect dan sebagainya gitu. Iya, iya. Mami, apa, sain berkendara. Iya, iya. Iya, iya. Mantap. Wah, terima kasih. Wah. Nah, kalian ini aku penasaran, Bu. Yang ini kenapa ada ini? Nah, ini mungkin dijelaskan sama... Icai. Icai. Jadi, kita ini berprakteknya untuk ukur. Kira-kira ini kan dia lagi BWSR gobeknya. Kira-kira ini lagi ukur. Kira-kira berapa sih energi yang dikonsumsi untuk kegiatan dia BWSR gobek ini selama-sama. Oke, oke. Jadi, benar-benar belajar tentang manusianya ya? Iya. Jadi, kan gini nanti, kalau mereka sudah uji coba energi ini, pada saat mereka mau develop, kan kita produk udah ada. Tapi, kemudian mereka mau bikin produk development lagi. Bahkan dari produk. Mereka udah memahami kondisinya. Makanya kita lakukan simulasi gitu. Iya, iya. Oh, ini juga ya berarti? Iya. Oh, abis itu langsung di tensi ya? Iya, langsung di tensi. Bagi ingin sebelumnya. Sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada seperti apa. Beda banget sama kuliahku dulu ya. Apakah aku matematika ya? Kayaknya seru banget nih, langsung ada praktek-prakteknya gitu. Oke, berikutnya. Mau kemana kita? Kita bakal ke Expression Technic Lab. Sama sih, ini buat yang produk design engineering. Expression? Iya. Expression Technic. Jadi, kalau di Binus Asso, kita nerapin 50% praktek, 50% teori. Oke. Jadi, nggak cuma belajar-belajar, tapi ada prakteknya kayak tadi di situ. Penting sekali. Oke, penting banget. Dan biasa kita ditentukan untuk membuat project secara pribadi maupun berkelompok. Project based ya? Iya, betul. Nah, sekarang ini ada beberapa mahasiswa kita tuh lagi ngerjain project mereka. Yang dari product design engineering. Wow. Halo, diga apa? Ya, di Binus Sofa. Oh, Binus Sofa. Iya. Wow. Oh, itu ya? Iya, tapi ini masih mokap. Masih mokap ya? Iya. I see. Kayak software apa ya? Inventor. Inventor? Iya. By the way, aku salvok sama nama file-nya. Yeay, jadi. Kayak tugas skripsi gitu kan. Revisi satu. Revisi sampai capek gitu misalnya. Yeay, jadi. Yuk, klikung lagi yuk. Nah, di sini ada 3D printer. Sama 3D scanner. Oh, ini teknologi. Bikin apa bro? Ini kita lagi nge-3D scanning sama satu part buat one-wheeler. Jadi bisa supaya dapet datanya. Gimana nanti bisa kita olah. Buat jadi actually 3D model. Supaya bisa masuk 3D printer. 3D printer. Buat rapid prototyping kita. Soalnya ga ada yang bisa ngelain. Kalau kita mega langsung atau liat langsung. Iya, iya. Wow. Keren. Keren. Keren banget nih. Ini campus 2050 kayaknya. Tadi sini juga ada CNC dari Gepang. Selamat tinggal seketin. Selamat tinggal dengan you. Selamat tinggal. Selamat tinggal di tempat. Ya. Selamat tinggal di tempat. Keren banget ngapanya. Ya bukan. Set aja. Selesai. Dengan 5 tahun sebelumnya. Sebenernya. Tokyo. Tokyo. Masuk pasal dari daya? My hometown is in Tokyo, in Yokohama Ah, Yokohama? Ya, it's a beautiful city Byoku Yokohama yukai masu Very good, very beautiful city Beautiful city I'm teaching all the expression techniques Like a photo skate And also tech to take a photo modeling Okay And before I designed for the Shinkansen Ah, Shinkansen Ah, Yurisai Yurisai, Shinkansen Oh, that's amazing Just now for the Osaka and the Fukuoka to line Just now for the Osaka and the Fukuoka to line But this is for the 30 years ago 30 years ago But still running So I teach already how to use for the machine Oh, machine Oh, machine Then there are some tools That can be used by our mahasiswa We can do projects We can use the same thing We can use the same thing Oh, that's right There are so many tools in the previous video Then we are also used to modern Japan So, if they use the same thing They have to clean the same thing Then they put it back to the place Okay Very very Japan Yeah Oh, so this is a lot of painting Yeah But this is for painting Wow But this is S1 or S2 S1 S1 Oh, S1 S1 Oh, that's right Oh, that's right Then I'll go back to this I'll go back to this Yeah I'll go back to this 4 years 4 years 5 years Okay Lanjut Lanjut Mobil di belah Mobil di belah Ya, this Ha! Real 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 Itu bisa jalan-jalan rail Real Mobil di belah I can't go back Mobilnya bisa jalan beneran Jadi ini biasanya nanti buat sensei kita itu Ngajarin mereka beneran di belah guys Iya Dibongkar pasang nanti biar mereka bisa pelajarin mesinnya secara detail Yeah Oh, iya Itu namanya apa? Reverse engineering ga sih? Hah? Reverse engineering Reverse engineering Jadi kayak misalnya Kita mau bikin sesuatu Setelah kita mau bikin TV nih Jadi kita beli TV Setelah kita bongkar Iya, 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 iya. Bukan dipotong gini? Iya, betul. Potongan khusus dari Nissan yang langsung dikasih ke kita buat dipajarin. Waw, keren banget. Belum bisa nyala. Ini ga jari kuncinya. Maaf. Masuk lain. Hahaha. Beginilah ya. Yuh. Ganti ke atas. Beginilah ya, Tante. Iya. Hati-hati ga jari. Mana ga jari? Ya, akinya dicopot sama. Akinya dicopot? Iya. Gak nyala guys ternyata Akinya belum dipasang Kita lanjut ke ini Namanya Monodzukuri Lab Oh Monodzukuri Lab Lab nya dipang banget ya Monodzukuri Monodzukuri itu bikin Tempat untuk bikin barang Nah disini tuh kita juga ada Sensei Jepang Namanya Imamura Sensei Jadi disini biasanya mereka tuh bakal belajar Kayak ngoprek-ngoprek itu Bongkar-bongkar pasang Pasang mesin-mesinnya Ini mesin apa ini yang ini? Ini mesinnya 3SZ FE Ini kalau gak salah dulunya di Grand Max Atau Koko Kenalnya Town Age atau Light Age Disitu mungkin Btw aku sunfox apa ini? Gundam loh Mantap Kalian dari jurusan apa? Kita dari Automotive Robotica Berarti ini otomotif ya? Gak ada produk disini Jadi ini biasanya tuh setiap minggunya Mereka pasti ada satu kelas disini Belajar teori langsung dipaktekin gitu Berarti belajarnya sampe sejauh itu ya? Iya Jadi kalau misalnya mobil 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 ketangga jalan Kalian bisa lah ya? Diajarin mau makan bahan gimana Kalau bahan bocor Oh gitu Jadi multi talent banget ya disini Multi function gitu Multi bisa gitu Jadi aku penasaran Kalian itu ngambil kelasnya tuh gimana cari SKS gak? Kita sistem SKS Tapi kita udah ditentuin gitu Oh tentuin? Gak milih Jadi ini udah kayak sekolah gitu Ada jam masuk ada jam pulangnya Ada jam masuk ada jam pulang Kalau udah waktu kosong Nah itu kita bisa isi dengan independent session Mau kita misalnya main Atau kita ngerjain tugas Atau apa gitu Oh ada jam kosnya Tapi ada jam pulang Ada Jam pulang jam 5 Berarti sebelum jam 5 gak boleh pulang? Boleh sih kalau mau keluar juga boleh sebenernya Oh di jam jam kosong itu? Jam kosong iya Jam kosong biasanya dimanfaat tim EKS Bebas mungkin lah Jam tim bermanfaat Oh gitu Iya Udah kayak sekolah dong? Iya Makanya namanya School of Engineering Gak gitu juga sih Gak gitu juga sih Sekaligus kayak mengadaptasi untuk dunia kerja juga Karena kan kalau kerja itu kan ibarat dari jam Ya 9 to 5 ya Iya Oh bener-bener Jadi kita ibaratnya mengadaptasi lah Biar mereka gak terkejut Kalau bisa nanti turun ke dunia kerja Ya iya Keren Bibis Asso mantap sekali Nah terus ini kita juga ada kelas sih Siapa ini? Ini business engineering Oh ini yang business ya Di sini lagi ada kegiatan beer game Beer game itu merupakan game simulation Tentang supply chain Yang dibawa Oh supply chain Itu program jurusan business engineering Oke Terus ini kita juga ada dekan kita pak Oh Halo Halo Orang Indonesia Orang Indonesia Oh iya Kayak orang Jepang Kalau boleh tau Business kan Business business ya Engineering kan engineering Business engineering itu Gimana? Ya sebenernya ada dua Ada tiga pilar yang kita kombinasikan Yaitu pertama Engineeringnya sendiri Kemudian business Sehingga Sehingga Mahasiswa bukan hanya punya pengetahuan Yang mencukupi tentang Bagaimana mereka develop product Tapi juga mereka Memahami bagaimana Running product tersebut sebagai satu business Ya Biasanya seangkatan berapa orang? Seangkatan maksimal kurang lebih 150 Kita terima small class Biar dosen sama mahasiswa itu bisa kerampul Ya bisa Fokus juga Iya Jadi kayak kalau ada project kan konsultasinya lebih gampang juga sama dosen-dosen Jadi kita juga sesama mahasiswa bisa saring lebih mengenal Bahkan sampai angkatan atas satu petawa Karena kan kita lingkungnya kecil ya Nah disini saat ini kita lagi ada enrichment week Enrichment week Enrichment week Jadi dia itu kita diberi materi yang di luar mata kuliah kita Oke Jadi kita bisa lebih mengeksplore ilmu lebih banyak Oh oke Tujuannya biar memperkaya ilmu para mahasiswa lah Iya Nah itu dilakukan setiap semesternya Seminggu Oke Jadi disini mereka lagi diajarin buat 3D print menggunakan resin sama filament Ini harusnya Oh ini udah di printing Nih nih lihat tuh Bisa ngeprint aja gitu kan Bikin gitu kan Ini kita bikin Oh Nanti hasilnya kayak gini Oh hasilnya kayak gini Iya Ih keren banget Kalau 3D printing itu kita bisa pilih bahan gak sih? Tergantung bahannya sih Kalau resin harus pake 3D printing Oh kalau resin Oh Kan ini pake filament So ini pake VL nya beda Oh beda bahan beda mesin Iya Iya sih Tapi semuanya bisa di satu gitu Oke Oke Narik sih Wah ada Virus Ini Covid 23 Ini Covid berapa? Covid 23 Covid 23 Oke ya Kalau betul pasti akan spread lagi Guys btw Disini ada taman nih Tamannya desain Jepang banget ya Iya Karena disini kita bikinnya kayak suasana Jepang gitu sih Iya Iya Sangat-sangat berasa ini ya Iya Biasanya ini sebut taman Jepang Taman Jepang Taman Jepang Taman Jepang Sebutannya itu taman Jepang emang? Taman Jepang Taman Jepang Hai Oke kita bakal naik Oke kita bakal naik Kalian kedua ada apa ini? LAT Ada LAT lagi Oke Dan ini cukup kecil ya Iya Cukup kecil tapi high tech High tech Keren Keren Biasanya kita istirahat kesana kajar Oh istirahat kesana biasanya Oh istirahat kesana biasanya Iya Soalnya disana kantinya lebih banyak kan Kantinya lebih banyak Oh oke Jadi disini khusus buat dajarnya kan sebetulnya Iya Oke kita mau ke Library Ini librarynya? Iya Kita biasanya juga pengikut di bidaya Jepang Oh harus buka sematu ya? Kita harus buka sematu Sematu pasal Jepangnya? Dari tadi ditanya keren bisa cukup Kutsu Kebetulan M saya tidak M1,2,3,4 Tapi M10 Oh ini boleh masuk? Boleh Ini sama Hendy Sensei Oh Ini orang Indonesia Oh Oh Kalian silahkan masuk lagi kelas Oh Ini independent session Oh independent session Jadi anak-anak ini memang Freetime Tapi freetimenya mereka Bebas Di ruang tepus ya ini ya Oh wow Disini mereka bisa kayak Tempat santai mereka Ini namanya tatami room Yang kayak di Jepang kan Iya Jadi mereka mau santai segala macam Jadi tiduran kalau lagi Tidak ada kelas Iyashimaseh Oh keren keren Buat ngadem kan disini biasanya Iya Mending game atau apa Bebas biasanya Karena independent sessionnya Bebas lah Sebebas mereka Ngapain Ada komi Jepang Ada komi juga Kominya bener bahasa Jepang Bukan yang bahasa Indonesia Jadi isinya bahasa Jepang Oh Oh iya Coba lihat ya Oh iya Bahasa Jepang Bukain Tandai Conan Terus ada disiapin juga Kayak board game-board game Jepang gitu Oke Kadang ada beberapa yang mainin juga Jepang banget ya Nih bahkan ada ini nih Origami Jepang Oh ada kelas guys Buku favorit aku Mantap 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 Seru Oke berikutnya apa nih Ini adalah Endishment week juga Endishment week lagi juga Tapi ini untuk otomotif Kalau tadi kan buat produk design Oke Ini untuk otomotif Bagi materinya tentang PLC Programable Use of Control Juga Oh ada zoom juga Iya Ini akan diajarkan lah dari Apa namanya Sensor Yang diolah program Supaya menghasilkan output Nah itu bisa disambungkan ke internet Ke HP Jadi kayak internet IoT I see Itu kan Apa alat Ada alat Ini alat yang digunain Oh ini alatnya Iya Jadi ke demo bisa nyari Pakai HP Nyari lampu Nyari kipas Merti ini Jadi Haim ini fungsinya jadi IoT juga Nah ini Bisa dikontrol dari handphone juga Oke Itu Nah untuk alatnya Oh ini smart home gitu ya Iya Ini bisa di aplikasikan Untuk apa aja Misalkan di industri Nah ini kebetulan Yang gampang dipahami adalah Ke smart home Jadi misalkan kita menyalakan lampu Nah ini lampunya nyala Menyalakan Itu misalkan ini Kalau dimatiin gimana tuh Kalau dimatiin Bisa dari handphone Dari sini bisa Ataupun dari sini juga bisa Oh lampu depan Iya Ataupun ini kita anggap Kipas Saya on kan kipas Nah maka disini Juga Ada kesuanya Ini kesuanya Keren Aku udah tadi cuma Wow gitu Oke berikutnya yang mana Galeri 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 Oke Di sini kita juga Kalau di Winosaso tuh kita punya 2 potongan khusus Mobilnya Oke Oke Yang ini ada Toyota Kalia Dipotong khusus dari Toyotanya Untuk kita juga Oke Yang ini gak bisa hidup Karena mesinnya udah dipotong Lalu sampai mesinnya Beneran dipotong gak? Iya beneran dipotong Iya Beneran dipotong Kita ada 2 karema asusaso kita Dari semester 1 Sampai semester 5 Oke Ini sih keren banget Kulit-kulitnya Bantar angkanya Bukut kayak gini ternyata ya Dalemnya hidup Kayak gini dalamnya Nah terus disini Kita lagi ada kegiatan workshop sih kak Ini buat saya Saya cintain dari areng Untuk kita robotin Apa ini? Workshop tangan robot Jadi tangan robotnya bisa pindahin Dari satu pos ke pos lain Ini kayak UFOcatcher Kenapa sih? Yang mainin di timezone-nya Bonekanya Nah jadi biasanya kalo disini tuh Independent station mereka dibebaskan Mau ngapain kan? Oh disini ada ping pong Ada table Kalian tau gak? Ini ada perlombaannya Ada perlombaan internasionalnya ini Ada kayak World Cup-nya gitu Aku juga kaget Orang-orang pada lomba main ini Kayak Ada tekniknya gitu Jago banget Let's go Oh ada ping pong juga Tapi ping pongnya O-O-O-Nya kak? Gila Kalau nih gua Kalah dong Aaaaaa Gua tau Oke berikutnya ada apa lagi? Lapangannya basket Oh ada lapangan basket juga disini Iya Hidden jump lapang basket Wow Oh mini ya? Mini basket Mini Kalau yang besar biasanya Maka mainnya di Alham Putra Oh yang gede di Alham Putra Iya Tinggi banget ya? Iya tinggi banget Gila kemana bola? Fisikanya kurang Fisikanya kurang Gue kenanya ribu Ya gue juga Abis kamu gitu biasanya ga masuk Thank you guys Thank you Oke tadi abis memen basket ini ada Depastasi sepeda itu yang tadi kita lihat di depan itu Wow Memang Sepeda ini diproduksi di tahun 1880 Fisikal Fisikal bakal Nah untuk ini model lama Ini model pertama adalah Dengan cari-cari lebih kecil Lebih ringan Untuk ini sendiri besok buat balap Di Bandung Untuk seluruh Indonesia Oh ini sepeda dijual secara nomor Iya, iya dijual Tapi by order Oh by order Ada perombaannya Ada perombaannya Kita juga bisa custom Mungkin Mas Anto mau terangin bagaimana cara naik ini Ini adalah cara untuk naik sepeda ini sendiri Dari pertama adalah Pijakan ke kiri Rode depan harus bebas Saat mau naik ya Dorong sedikit Wow Wow Oke selesai sudah tour di Binus Aso ini Mantap sekali Ini pertama kali aku ke Binus Secara Binus itu Kan banyak kan Ini pertama kali masuk ke Binus Aso Dan aku sangat-sangat Kagum dengan fasilitas-fasilitasnya Kalo bisa diulang nih waktu ya Kalo aku ngambil teknik Kayaknya aku bakal ngambil disini sih Ini kayak prakteknya juga banyak kan Dan fasilitasnya juga banyak banget gitu Bisa langsung praktek gitu Terus juga sistemnya tadi 8.30 sampai jam 5 Dia kayaknya terbiasa untuk masuk ke dunia kerja dan sebagainya Keren sih Keren Oke jadi terima kasih Ingrid Thank you Kak Jen Terima kasih Jul Thank you Kak Sukses terus Semester berapa tadi? Semester 6 Berarti tahun depan dulu Semangat ya Thank you Kak Oke jadi buat temen-temen yang masih penasaran Dan pengen tau lebih lanjut tentang Binus Aso ini Bisa langsung ke websitenya Linknya aku taruh di description box Atau di sini Oke 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 jadi sekian video kali ini Buat semua yang sudah menonton Aduh kalian yang sudah menonton Aduh kalian yang sudah menonton Terima kasih Jam mata deh Mata pun cila Aduh Kebelumnya Kebelumnya Kebelumnya